Intro Berita Sumsel 24 jam hari ini Sebanyak 40 bangunan liar di kawasan Rusun belakang Palembang Indamol dibongkar petugas Satuan Polisi Pamung Praja Kota Palembang Satpol PP membawa alat berat untuk merobokkan bangunan kios, warung, dan lainnya milik warga Rusun Blok 21, 23, dan 24 Pembongkaran langsung aman tanpa ada perlawanan dari warga sekitar Kasat Pol PP Kota Palembang GA Putrajaya mengatakan sebelum melakukan penertiban, pihaknya sudah memberikan sosialisasi terlebih dahulu dan juga selama ini sudah memberikan peringatan Menurutnya penertiban ini sesuai dengan perda nomor 44 tahun 2020 tentang tertib bangunan Bangunan yang dibongkar ini dinilai tidak sesuai estetika kota Pihaknya akan terus melakukan penertiban bangunan liar di sekitaran kawasan tersebut Mulai dari Simpang 26 Ilir hingga Lampu Merah Pil Hari ini kita melakukan penertiban khususnya di rumah susun di Blok 21, 23, 24, 23 Dan ini sesuai dengan pendapat 4 tahun 2020 tentang tertibuan bangunan Dan ini pada hari ini kita akan ketepikan sebanyak 40 persil Nah 40 persil ini sudah kita edukasi dan seluruhnya mensupport, membantu Jadi mereka bersedia untuk dibangkar karena mengingat disini akan dilakukan destinasi kota Palembang Seperti ini sekandang api taruh yang seolah, tanggal 5, 6, panjang Akan gajahkan festival sekandang api taruh Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com Pemirsa setelah lama rusak para dan banyak kendaraan roda 2 terjatuh Saat melintas karena kondisi jalan licin dan berlumpur Akhirnya pemerintah Kabupaten Oganilir melalui Dinas Pengerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melakukan perbaikan terhadap jalan simpang snipering Kepala Dinas PUPR Oganilir Ruslan mengatakan jalan itu sebetulnya milik Universitas Sriwijaya Namun warga meminta PMKAP untuk memperbaikinya karena merupakan akses satu-satunya menuju kota Indralaya Menurut Ruslan setelah mendapat perintah Bupati OI Panca Wijaya Akbar Pihaknya langsung menurunkan dua alat berat Menghampiri jalan dengan batu agregat yang kemudian dilatakan agar pengguna jalan nyaman melaluinya Diperkirakan dalam dua hari jalan tersebut mulus dan nyaman dilalui warga Reporter dan juru kamera Wijan Palpres.com Jalan ruas provinsi yang menghubungkan Martapura ke Belitang Amblas sedalam 1 meter Jalan yang berada di desa Tanjung Aman ini diduga akibat terjangan aliran air Sungai Komering Kondisi jalan provinsi yang ada di desa Tanjung Aman Kecematan Martapura cukup membahayakan pengguna jalan Hampir sebagian jalan Amblas sedalam 1 meter yang diakibatkan terjangan air Sungai Komering Padahal jalan ini menjadi penghubung Martapura ke Belitang Kasih UPTD Dinas PU BMTR Sumsel Mardoni mengaku sudah melakukan survei ke lokasi jalan yang longsor Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, pihaknya juga memasang rambu peringatan longsor Untuk sementara waktu, pihaknya mengalihkan pengendara melewati jalan lingkar yang saat ini sedang dibangun sepanjang 1 kilometer Pihaknya menghimbau kepada pengguna jalan agar selalu berhati-hati ketika melintas Dan juga selalu memperhatikan kondisi cuaca yang saat ini dalam kondisi ekstrim Ini kan sudah sering terjadi ini kak, ya kan? Sudah lama terjadi Sudah lama terjadi maksud aku kan, apa alternatif itu kak? Ini dari pihak Tewu Minamarga Provinsi Sumatera Selatan Melakukan relokasi jalan di arah di sebelah sana Untuk mengalihkan longsor yang terjadi akibat banjirnya Sungai Komering Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini Aksi nakal Sudaryanto menjalankan praktik ilegal pengoplosan gas LPG 3 kg ketabung 12 kg non-subsidi tercium polisi Tim Satreskrim Polres Prabu Muli dibantu Redskrim Polsek Prabu Muli Timur menggerebek tempat usahanya Kapolres Prabu Muli AKBP Siswandi SH SIKMH melalui Kasatreskrim AKP Jailili SHMSI mengatakan Anggotanya menggerebek lokasi pengoplosan gas LPG di Jalan Kotongroyong RT 06 RW 03, Kelurahan Karangraja, Jamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli Pada Kamis lalu sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat Lokasi yang digerebek merupakan penjual gas LPG eceran yang sudah berbisnis selama beberapa tahun Ini berawal dari laporan masyarakat, informasi dari masyarakat Nah, sudah beberapa hari yang lalu Lalu kita turunkan anggota untuk melakukan penyelidikan Ternyata, pada saat di sekitar 10 menit, benar Di TKT, kita temukan tersangka sedang melakukan pengoplosan atau pemindahan Petugas menyita 81 tabung gas LPG Melon dan 18 tabung gas 12 kg non-subsidi Sebagai barang bukti, serta alat pengoplosan berupa 6 buah stik pipa dan 24 segel gas Berdasarkan pengakuan tersangka, dirinya menjual gas LPG 12 kg yang telah dioplos tersebut seharga Rp130.000 kepada masyarakat Gas diantar langsung ke rumah warga Tersangka dijerat Pasal 55 Junto Pasal 53 Purup A, B & D Junto Pasal 23 2 Purup A, B & D Serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Dan atau Pasal 32 Ayat 2 Junto Pasal 30 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1981 Tentang meteorologi legal dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara Reporter dan jurur kamera, andrianto, palpres.com Demikianlah berita sumsel 24 jam hari ini Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di Youtube channel Palpres Opsial Seperti podcast Cukup Pedos, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli Saya Sri Depi, sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!